Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau kami menyampaikan dari dasarnya dulu ya Apa sih arti sabar itu? Secara bahasa sendiri, sabar berasal dari bahasa Arab Yang diambil dari kata sobaro yapsiru Yang artinya menahan Sedangkan secara istilah, sabar yakni Menahan diri dari berbagai macam bentuk kesulitan, kesedihan Atau dengan kata lain, menahan diri dari hal yang tidak disukai dan dibenci Dalam Islam sendiri, sabar dibagi menjadi tiga Yang pertama, sabar dalam menerima takdir Allah SWT Kedua, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT Dan yang ketiga, sabar dalam menjauhi kemaksiatan Setelah kita mengetahui mengenai pengertian dari kesabaran Sekarang kita masuk pada topik pembahasan Yakni, sabar dalam menghadapi musibah dan bencana berupa pandemi COVID-19 Artinya, menahan diri untuk tidak marah dan melakukan hal-hal yang melanggar syariat Abdurrahman bin Zaid bin Aslam sendiri mengatakan Sabar itu ada dalam dua bab Yang pertama, bab karena Allah dengan melaksanakan kewajiban darinya Meskipun berat bagi jiwa dan raga Serta sabar karena Allah dalam meninggalkan hal-hal yang dibencinya Meskipun hawa nafsu sangat senderung kepadanya Nabi Muhammad SAW sendiri pernah bersabda Ketenangan tertinggi aku raih dalam salat Menurut sebuah riwayat, apabila Rasulullah SAW sedang mengalami kesusahan Akibat suatu persoalan Maka biasanya beliau mencari ketenangan dengan mengerjakan salat Dan membaca ayat ini Yang artinya, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar Di sini, Allah menyebut secara khusus Bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar Meskipun pada hakikatnya Allah bersama setiap orang Karena yang dimaksud dengan kebersamaan khusus Adalah pertolongan Allah Dan yang dimaksudkan kebersamaan umum atas Allah Bersama setiap orang adalah pengertian dari kekuasaan Allah Orang-orang yang sabar mendapat pertolongan dari Allah Dalam sebuah hadis kudsi Allah berfirman Tidak henti-henti hambaku mendekatkan diri kepadaku Dengan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah Hingga aku mencintainya Setelah itu, sekarang kita akan mempelajari tentang Kiat-kiat dalam memperoleh kesabaran dalam diri kita Dalam menghadapi segala sesuatu yang sedang terjadi di hidup kita Yang pertama, bisa dengan cara mengimani takdir ilahi Yang kedua, yakinlah Pasti akan ada hikmah dari segala kejadian yang menimpa kita Yang ketiga, ingatlah Bahwa segala musibah atau kesulitan yang kita dapat Masihlah belum seberapa Yang keempat, ketahuilah Bahwa semakin kuat iman seseorang Maka akan semakin diuji oleh Allah SWT Yang kelima, yakinlah Bahwa dibalik ujian yang kita hadapi Pasti ada kemudahan Yang keenam, yakinlah Pahala sabar itu sangat besar Yang ketujuh, ucapkanlah Innalillahi wa inna ilaihi roji'un Dan yang terakhir Adalah dengan cara introspeksi diri Nah, saat ini Kita akan memberikan contoh kasus Tentang bagaimana sih Cara memperoleh kesabaran dan penerapannya itu Tapi sebelumnya Mari kita simak salah satu firman Allah Dalam Quran Surat Al-Anfal Ayat 8 Yang artinya adalah sebagai berikut Sekarang, Allah telah meringankan kepadamu Dan dia telah mengetahui Bahwa padamu ada kelemahan Jika ada di antaramu Seratus orang yang sabar Niscaya mereka dapat mengalahkan Dua ratus orang Dan jika di antaramu Ada seribu orang yang sabar Niscaya mereka dapat mengalahkan Dua ribu orang dengan seizin Allah Dan Allah beserta orang-orang yang sabar Ayat tersebut mengindikasikan Bagaimana memaknai kesabaran Sebagai sebuah proses aktif Dalam menanggulangi permasalahan Pandemi COVID-19 ini Kita sebagai seorang muslim yang taat Hendaknya menghadapi musibah Dengan kesabaran Kesabaran tidak berarti pasrah Sumerah pada keadaan saja Tetapi lebih dari itu Kesabaran berarti Menghidupkan semangat Untuk keluar dari keadaan Yang sedang menghimpit Oleh karena itu Untuk memperoleh kesabaran Dan penerapannya Adalah dengan tetap Menumbuhkan semangat hidup Atau optimis Untuk terus berusaha dan waspada Sebab Islam tidak ingin Seorang muslim menjadi mudah pesimis Dalam menghadapi musibah yang menimpannya Usaha dan waspada Adalah bagian dari keyakinan diri Untuk keluar dari wabah Dan menjadi tonggak penting Untuk melahirkan kesabaran aktif Karena Allah berjanji Bahwa dibalik ujian yang kita hadapi Pasti akan ada kemudahan Saudara-saudara sekalian Sekarang kita masuk ke contoh kasusnya ya Jadi ada si A sedang berjalan Dan kemudian di tengah jalan Ada orang lain melemparinya Dengan batu Namun ia tidak menghiraukannya Apakah yang dilakukan oleh si A tersebut Dapat dikatakan sebagai bersabar Contoh yang kedua Si B menyerahkan seluruh hidupnya Untuk mengubah kondisi masyarakat yang kacau Menjadi masyarakat yang baik Di tengah perjuangannya Si B mendapat banyak teror Siksaan dan hinaan Awalnya si B tidak membalas Namun memberi senyum Kepada orang-orang yang jahat itu Apakah yang dilakukan oleh si B tersebut Dapat dikatakan sebagai bersabar? Berdasarkan arti sabar itu sendiri Adalah ketika seseorang Mampu meredam emosi yang merugikan Demi tercapainya tujuan Atau impiannya Dalam contoh si B Si B tidak menunjukkan emosinya Karena tahu Jika ia membalas Hal itu akan membuat tujuannya sulit terwujud Oleh karena itu Untuk memperoleh kesabaran Dan penerapannya adalah Dengan cara tetap mengingat Tujuan kita sendiri Pada segala sesuatu Tetap bersabarlah Dan sholat sebagai penolong Ketika mengalami kesulitan Sesungguhnya Sebuah permasalahan dalam kehidupan Adalah sebuah ujian bagi hambanya Karena semakin kuat iman seseorang Maka akan semakin diuji oleh Allah Serta Allah akan memberi balasan surga Bagi hambanya yang bersabar Materi yang ketiga Atau yang terakhir Adalah Hikmah dari menerapkan sikap sabar Setelah mengetahui Kiat-kiat dalam sabar Kita juga harus memahami Apa sih Hikmah dari sabar Yang sudah kita pelajari sebelumnya itu Berikut beberapa hikmah Yang bisa kita petik Ketika kita berhasil bersabar Yang pertama Allah selalu bersama orang-orang yang sabar Hai orang-orang yang beriman Jadikanlah sabar dan sholat Sebagai penolongmu Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar Quran Surat Al-Baqarah Ayat 153 Yang kedua Mendapat pertolongan dari Allah Jadikanlah sabar dan sholat Sebagai penolongmu Dan sesungguhnya Yang demikian itu Sungguh berat Kecuali orang-orang yang kusyuk Quran Surat Al-Baqarah Ayat 45 Yang ketiga Mendapatkan tempat tinggal di surga Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi dalam surga Karena kesabaran mereka dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya Quran Surat Al-Furqan Ayat 75 Yang keempat Pahala yang tidak terbatas Katakanlah Hai hamba-hambaku yang beriman Bertakwalah kepada Tuhanmu Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini Memperoleh kebaikan Dan bumi Allah itu adalah luas Sesungguhnya Hanya orang-orang yang bersabarlah Yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas Quran Surat Ar-Zumar Ayat 10 Kita dapat mengambil pelajaran Bahwa sesungguhnya Ada begitu banyak hikmah Yang kita dapat Apabila kita tetap teguh Menanamkan kesabaran dalam diri kita Sama halnya dengan masalah pandemi COVID-19 Yang saat ini sedang kita hadapi Selama kita percaya Dan sabar menanti akan Rahmat dan pertolongan Allah Diiringi dengan tawakal Niscaya pertolongan tersebut Akan datang dari arah yang tidak kita duga-duga Karena sesungguhnya Allah SWT mencintai orang-orang yang sabar Terima kasih telah menonton Kalau saya lihat dari videonya tadi ya Itu videonya udah bagus lah Materi-materi yang disampaikan itu Sudah cukup relevan Dengan kondisi yang terjadi sekarang Menurut saya video tersebut Sangat bermanfaat untuk kemaslahan Dan masyarakat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton